Hari ini kita lanjutkan kuliah biotehnik dan pada pembahasan hari ini tidak menggunakan data-data yang Anda gunakan sebelumnya, tapi lebih kepada bagaimana Anda memahami kompresibility dan konsolidasi. Jadi saya akan mengantarkan apa itu kompresibility dan apa itu konsolidasi, kemudian Anda diminta untuk mendiskusikan, diskusikan untuk setiap bagian tersebut dengan saat ini tidak harus kelompok yang sudah Anda buktikan, tetapi kepada name masing-masing. Jadi bahasan ini merupakan bahasan masalah-masalah yang ditemukan pada tanah. Hari ini kita membahas kompresi, settlement, dan konsolidasi. Dan kemudian nanti di minggu depan kita membahas bagaimana agar tidak terjadi konsolidasi pemadatannya. Jadi konsolidasi dan settlement ini penurunan ya, penurunan muka tanah itu akibat terjadi kompresi yang ada di atasnya, yang kemudian menyebabkan penurunan dan penurunannya menjadikan pemadatan pada tanah. Oke, kalau kita lihat dasar dari, makanya mengapa kita selalu bicara diawali ya, diawali dengan kompresibility ya, karena pendekatannya kira-kira yang kita gambarkan di sebelah sini. Jadi, setelah sederhana gitu ya, ini isinya air saja ya, padahal kan dalam realitas tentu isinya adalah kembali ya. Dalam tanah itu kan tidak ada tiga air, udara, dan material padat ya. Jadi, yang dimaksud dengan kompresibility adalah volume air ya, volume air yang ada di dalam, ya, ini ada, jadi ini ada material padat, tidak ada air. Volume air yang ada di dalam tanah tersebut, dia keluar ya, keluar nih, akibat ada tekanan di atasnya gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan compression ya, jadi tekanan, kompres, Anda bayangkan di kompres ya. Dan, ini kapasitas tanah ya, itu decrease di underformat sebut disebut dengan compressibility. Jadi, kapasitas tanah turun ya, sampai seberapa dia turun, itu yang kita sebut dengan compressibility ya. Nah, akibat dari kompresi ini ya, kita misalkan ini beban 10 kilo, kemudian kita tekan ya, maka kemudian ini akan, air akan keluar ya. Oke, dan, eh, biasanya kita baca dengan, eh, spring load ya. Ini, ini berbagai tipe tanah yang, yang berbeda-beda ya. Di, eh, chapter 7 yang akan diskusikan itu, bagaimana kita membahas untuk katakanlah, eh, sand, untuk, eh, soy, eh, sorry, untuk clay, dan seterusnya ya. Nah, dari situ, maka kita bisa mendapatkan, eh, percentage of, eh, consolidation, yang di sini digambarkan dari spring load-nya ya. Oke. Jadi, kalau yang diukur itu adalah spring load ini. Nah, ini, ini sangat, eh, apa, mudah untuk memahami filosofi di dalam pengujian di laboratorium, ya. Di, di bagian, eh, di bab, salah satu bab-nya, nanti saya akan coba buka, itu membahas mengenai pengujian lab-nya. Nah, kemudian, eh, apa itu consolidation, ya? Consolidation, ini definisinya, ya. Definisinya adalah, tadi Anda bayangkan, jadi yang beban di atasnya itu bisa dalam berupa konstruksi, ya. Terutama dalam bentuk konstruksi. Misalkan jalan, ya, membangun jalan di tanah lunak, akibat jalan tersebut ada beban di atasnya, maka kemudian tanah tertekan, tanah tertekan tersebut airnya yang keluar, gitu ya, gitu. Maka kemudian terjadi yang disebut dengan consolidation. Settlement dulu, baru kemudian consolidation. Nah, salah saat, makanya dari situ, untuk proses pemadatan, ya, ada yang disebut dengan Dewateri, ya. Yaitu memempa air keluar, ya. Jadi, kalau, kalau yang kejadian, contoh tadi adalah kejadian air yang, tekanan, air keluar akibat tekanan, justru kalau di Dewateri, kita balik kondisinya. Memang air kita keluarkan, agar tanah tersebut turun, sehingga tanah tersebut menjadi padat, gitu ya. Nah, ketika tanah dibebani, loaded and drain di atasnya, maka porotar pressure meningkat. Jadi, ini adalah angka pori, ya. Ini pada saat 0, kemudian ada beban di atasnya, pada saat kapan, misalkan, ya, airnya sudah keluar, maka kemudian kita bisa lihat, volume tetap sama, tetapi volume padanya tetap sama, tetapi volume airnya berkurang, ya. Ini gambar sederhananya. Dan pengurangan volume air inilah yang menyebabkan terjadinya konsolidasi, atau terjadinya resettlement tadi, ya. Oke. Dan bagaimana kurva-kurva ini digambarkan? Apakah seperti apa kurva pada pasir, seperti apa kurva pada lempung, ya. Nah, konsolidasi, ya. Jadi, ini ketika saturated clay dibebani di atasnya, maka ini akan turun, sehingga water squished out the clay due to long permeability, ini yang disebut dengan konsolidasi, ya. Jadi, apa yang akan Anda kerjakan? Pertama, Anda dah urut dulu materinya, ya. Yang itu, chapter 7. Jadi, saya sudah siapkan, ya. Chapter 7-nya itu dari beberapa bagian, ya. Konsolidasi, jadi kalau Anda name-nya satu, misalkan Anda membahas pendahuluan, apa itu konsolidasi, ya. Ya, jadi, di sini, compressibility characteristic of soil, yang Anda bisa baca, nih, di bagian ini, ya. Nah, di sini, ya. Compression solid water, compression water and air within void. Tadi contohnya sudah saya sadarhanakan, ya. Pendahuluan sederhananya. Jadi, itu dulu. Jadi, thread-nya nanti di diskusi itu, tulis dulu definisi pendahuluan, ya. Pendahuluan. Kemudian, yang ini menganjil, di situ memberikan pandangannya. Oke, menurut pemahaman saya, mengenai compressibility dan constructors, kira-kira seperti ini. Kemudian, setelah thread dilanjutkan dengan thread kedua, ya. Di sini, karena ada penjelasan, ya, soil nature, ya. Penyebab dari compressibility dan consolidation. Nah, kemudian, setelah itu, Anda yang memiliki nim genap, ya. Jadi, mulai dengan nim genap, ya. Anda menuliskan definisi dari consolidation, ya. Ya, di sini ada beberapa, apa namanya, ada definisi, ya, bahwa, nah, ini apa artinya, nih? External static flow from the structure, self-weight of soil, ya. Oke. Lowering groundwater table, and desiccation. Itu apa artinya? Jadi, Anda, tapi ingat, Anda bukan menerjemahkan, mencari padangan kata dari desiccation, misalnya, tapi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan desiccation ini? Nah, itu yang Anda tuliskan di dalam forum diskusi, ya, di sana. Nah, terus, Anda teruskan dengan bagian selanjutnya, ya, bagian tiga, jadi, titik ketiga adalah consolidometer. Ini adalah alat untuk mengukur konsolidasi. Nah, rasanya kalau Anda dulu di kuliah mekanika tanah, dan Anda pernah melakukan praktikum di lemektan, itu Anda pernah melihat alat ini. Nah, jadi, balutukan seperti ini, tapi sebetulnya yang diukurkan di sini. Dan, apa yang dicatat? Nah, oke. Apa yang dicatat dari alat consolidometer tersebut, itu yang Anda diskusikan di dalam forum diskusi yang ada di sana. Ini Anda teruskan sampai nanti kita menemukan tudi, ya, persamaan-persamaan, ya. Nah, kasus-kasus ini tidak perlu Anda tuliskan, ya, jadi, Anda diizinkan untuk mengambil, ah, sorry, bukan, Anda diwajibkan untuk memilih salah satu kasus, ya. Dan itu Anda tuliskan di forum, jadi, misalkan, kalau, misalkan Hasbi mau ngambil kasus contoh berapa, ya, kemudian siapa. Jadi, Anda tahu bahwa contoh ini itu tidak Anda tuliskan lagi di dalam resume, karena sudah dikerjakan lebih dulu oleh orang lain, ya. Jadi, itu kira-kira Anda, apa yang kita, program based learning kita di minggu ini, ya, Anda tuliskan satu persatu dan seterusnya, sehingga dari situ kita mendapatkan beberapa bagian, ya, yang menjelaskan mengenai compressibility dan consolidation. Oke, selamat berdiskusi dan jangan lupa untuk absen. selamat berdiskusi selamat berdiskusi